Halo gengs, kembali lagi saya akan menceritakan kelanjutan kisah Gru dan para minionnya. Tapi sebelumnya hanya butuh waktu 1 detik loh untuk menyentuh tombol subscribe-nya dan itu gratis. Di awal film kita diperlihatkan sebuah laboratorium rahasia yang terletak di kutub utara. Tiba-tiba sebuah magnet raksasa datang dan menghisap semua benda yang ada di sana. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Gru yang sedang mempersiapkan ulang tahunnya Agnes. Terlihatlah Gru yang terpaksa menjadi seorang peri untuk menghibur anak-anak. Tiba-tiba tetangga Gru datang dengan maksud untuk menjodohkan Gru dengan temannya, tapi ditolak sama Gru. Saat berada di halaman, Gru disemperin oleh seorang agent AVL yang bernama Lucy. Lucy ditugaskan untuk membawa Gru ke markasnya. Tetapi karena Gru yang menolak, Lucy pun terpaksa menyetrumnya. Ada 2 minion yang sempat melihat dan mengejar mereka. Sesampainya di markas AVL, Gru disambut oleh pemimpin mereka yang bernama Silas Ramsbattom. AVL adalah organisasi rahasia yang bertujuan untuk melawan kejahatan yang berskala global. Lucy pun menjelaskan mengenai sebuah serum rahasia yang telah dicuri dari sebuah laboratorium rahasia di Kutub Utara. Tujuan mereka adalah untuk meminta Gru melacak siapa yang menjadi penjahat dan pencuri serum tersebut. Namun Gru menolaknya karena dia telah pensiun dan telah menjadi seorang pengusaha jeli. Sesampainya mereka di markas, terlihat dokter Nefario yang meminta resign kepada Gru karena dia telah menemukan pekerjaan baru. Karena kejadian itu, Gru pun berubah pikiran dan ingin bergabung dengan AVL. Serta dia memberitahukan ketiga anak asuhannya. Keesokan harinya, Gru bersama para minionnya pergi ke sebuah toko kue dan bertemu dengan Lucy yang telah diutus sebagai partnernya. Tiba-tiba, seseorang yang bernama Eduardo datang dan bermaksud untuk memesan kue untuk acaranya. Saat itu, Gru pun menyadari bahwa Eduardo adalah El Macho, seorang penjahat legendaris yang katanya telah tewas. Saat di rumah, terlihat Gru sedang menemani Agnes untuk berlatih puisi untuk hari ibu. Tetapi Agnes pun merasa sedih karena tidak mempunyai ibu. Pada malam harinya, Gru dan Lucy menyelinap ke restoran Eduardo yang mencurigakan. Tiba-tiba saja, Gru diserang oleh seekor ayam milik Eduardo. Setelah mengatasinya, mereka menemukan sebuah berangkas rahasia yang ternyata isinya hanyalah resep rahasia restoran Eduardo. Tiba-tiba, Eduardo pun datang sehingga membuat Lucy dan Gru kabur. Mereka pun berhasil lolos dengan bantuan para Minion. Film berganti keesokan harinya, di mana memperlihatkan para Minion sedang disedot oleh mobil es krim. Sementara itu, Gru dan Lucy sedang menyelidiki seorang pemilik toko week yang bernama Floyd Eaglesan. Di sana, Gru bertemu dengan ketiga anak asuhannya, sehingga dia memperkenalkan mereka kepada Lucy. Terlihat Agnes terpesona melihat Lucy, sehingga tak hentinya meledukin Gru. Lucy pun menjadi simpati terhadapnya. Sementara itu, Margo sedang terpesona sama seorang bocah bernama Antonio. Ketika Gru sedang berada di toko week, tiba-tiba Agnes dan Edith datang untuk melaporkan Margo yang sedang pacaran. Gru pun bergegas mencari mereka ke restoran salsa milik Eduardo yang ternyata adalah ayah dari Antonio. Eduardo pun mengundang Gru dan anak-anaknya untuk datang ke acara pestanya. Esok harinya, Gru dipaksa lagi sama tetangganya untuk berkencang dengan temannya. Beruntung, Gru diselamatkan oleh Lucy dan membawa pulang Shannon ke rumahnya. Setelah itu, Gru merasakan jatuh cinta dan menunjukkan ekspresi yang bahagia. Saat di mal, Gru bertemu dengan Silas Ramsbottom yang telah menangkap pemilik toko week. Karena telah menemukan barang bukti botol bekas serum berbahayanya. Gru juga diberitahu bahwa Lucy akan dipindahkan ke Australia. Mendengar itu, Gru pun menjadi sedih. Dan Lucy memberikan tanda perpisahan berupa lipstick penyetrum kepada Gru. Setelah dari sana, terlihatlah Gru yang mulai menjadi lemah, letih, lesuh, lunglai, dan letoi. Di sisi lain, terlihat para minion yang sementara disuntik serum berbahaya dan menjadi monster-monster yang ganas. Sementara, Gru dan anak-anaknya dalam perjalanan menuju ke pesta undangan Eduardo. Di sana, diam-diam Gru membuntuti Eduardo. Setelah berjuang keras, tibalah Gru di ruangan rahasia Eduardo. Di sisi lain, terlihat Lucy merubah keputusannya dan segera menemui Gru. Di sana, akhirnya Gru pun mengetahui bahwa Eduardo yang sebenarnya adalah El Macho dan seorang yang mencuri serum berbahayanya. Dia juga kaget melihat dokter Nefario di sana yang telah bekerja pada Eduardo. Diperlihatkanlah para minion yang telah menjadi ganas. Lalu, Eduardo mengajak Gru untuk bekerja sama dengannya. Gru pun berpura-pura menyetujuinya dan langsung tancap gas dari sana. Saat akan pulang, Gru melihat Margo yang telah patah hati pada Antonio. Lucy pun tiba di tempat itu bertepatan dengan mereka yang telah pergi. Lucy pun segera disekap oleh Eduardo sehingga membuat dokter Nefario mengabarkan kepada Gru. Tentu saja, bukan Gru namanya kalau tidak segera bertindak untuk menyelamatkan orang tercinta. Kencokan harinya, terlihat monster minion datang menyerang rumahnya Gru. Tiba-tiba datanglah seorang penyelamat, yaitu dokter Nefario yang telah membawa penawarnya. Dan segera mencampurkannya ke dalam jeli. Sementara itu, dua minion yang sedang menyamar berpura-pura menangkap Gru agar dapat masuk ke markas mereka. Karena ulah iseng satu minion, mereka akhirnya ketahuan dan berakhir dikejar-kejar sama monster minion. Saat mereka telah terpojok, tiba-tiba datanglah dokter Nefario bersama para minion datang menembakkan serum-serum penawar kepada monster-monster minion. Gru pun segera bergeras untuk mencari Lucy yang ternyata telah terikat di sebuah roket. Beruntung seorang minion segera menjatuhkan remote-nya. Setelah itu, Elmacho segera meminum serum PX-4 sehingga membuatnya menjadi monster yang ganas. Gru pun langsung diserang habis-habisan sehingga dia terdesak. Dan segera mengeluarkan senjata lipstik penyetrum dan dikombo juga dengan senjata kentut dari dokter Nefario sehingga membuat monster Elmacho semaput. Saat Gru akan menyelamatkan Lucy, tiba-tiba ayam Elmacho. Dengan aksi heroiknya, Gru pun dapat menyelamatkan Lucy dan akhirnya mereka pun menyemplung ke laut. Di scene akhir, memperlihatkan kebahagiaan Gru dan Lucy yang telah menikah. Penang pun ditutup dengan akhir yang bahagia. Semoga kalian terhibur dan thank you ya yang sudah menyelamk sampai akhir. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!